Pemirsa Jelang Pemilu Serentak 2024 mendatangkan antusias masyarakat yang ingin melakukan perekaman KTP elektronik di Kabupaten Mawarujambi. Namun sayangnya ketersediaan belangko IKTP di Dukcapil Mawarujambi hingga saat ini masih kosong. Masyarakat Mawarujambi yang ingin mencetak kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP harus bersabar. Pasalnya ketersediaan belangko KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mawarujambi hingga saat ini masih kosong. Kekosongan belangko ini sudah terjadi sejak bulan Desember 2022 lalu. Disampaikan oleh Kabit Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Mawarujambi Farul Rozi bahwa pemerintah pusat telah memutuskan bahwa terhitung 5 Januari 2023 lalu, surat keterangan atau suket untuk pengganti bagi mereka yang ingin mencetak KTP elektronik saat ini tidak berlaku lagi. Untuk pengganti kartu tanda penduduk tersebut, masyarakat diminta untuk mendownload aplikasi kependudukan digital di handphone masing-masing. Belangko di Mawarujambi untuk saat ini kan kita kan lagi mengalami kosongan belangko. Tapi kemarin kami ditelepon dari Kementerian Penduduk Pusat bahwa sekarang lagi proses peniriman. Mungkin dalam waktu satu minggu ke depan insyaallah ada. Tapi tidak banyak itu takutnya. Karena distribusi yang dari awal itu kan rencananya kan cuma 10 ribu. 10 ribu itu kan nanti dibagi per kabupaten, kota, se-provinsi Jambi. Mungkin dalam beberapa hari ke depan mungkin ada. Tapi tidak tahu untuk Mawarujambi, tidak tahu. Itu kan tergantung dengan provinsi. Alikasinya berapa, dapat Mawarujambi berapa, kota Madya berapa mungkin nanti. Diketahui, Disduk Capil Mawarujambi di akhir tahun 2022 lalu, telah mengajukan sebanyak 10 ribu keping belangko KTP elektronik kepada pemerintah pusat. Farul memastikan belangko akan segera mereka terima dalam satu pekan ini. Dengan kekosongan belangko KTP elektronik, pelaksanaan perekaman terhadap pemilih pemula di Kabupaten Mawarujambi saat ini tidak dilakukan hingga belangko tersedia. Terima kasih telah menonton!